Intro Intro Semoga lancar Ayo bikin aja lah Oke, ini kita masuk ke tabi baru Tadi yang udah ngapas Gimana promotoran lu Dari dulu sekarang Profesor lu sebagai youtuber Lu sukanya apa dengan motor Kita mau bahas Kalo menurut lu nih Lu kan suka touring Pengen Tapi udah sering touring gak? Sering sih gak, tapi riding jauh ya Riding jauh tuh Gabut nih Jauh 12 malem Sampai kuncak Gak berhenti balik lagi Kemana ke BSD Abis dari BSD Abis dari Senaya Bersiasananya berapa? Tergabung gitu Nyampil lah 200g 150an Itu lumayan sih Kalo sekali gas Jadi Kayak kita mau bahas nih Lu pribadi nih Gue gak tau nih Lu udah masuk komunitas Tapi kan biasanya orang yang Main motor Biasanya ikut komunitas ini Komunitas itu Apakah Tujuannya buat Bersosialisasi Apakah tujuannya buat Turing jauh Apakah buat Koneksi aja Itu beda-beda Tapi kalo menurut lu sendiri Lu pribadi Lu suka gak beri komunitas gitu? Atau pernah Atau gak pernah Komunitas motor gitu? Engga sih Belum pernah Dari dulu? Dari dulu Masuk grup Whatsapp gitu-gitu Pernah Masuk grup motor kartu Tapi kalo untuk komunitas Belum pernah Tapi gue kalo ada kegiatan komunitas Kadang datang Tapi untuk ikut komunitas Pasti gak sih Kelapa? Iya Gue gak gampang ngobrol ngomong lagi sih Kalo kumpul rame gitu Gak bisa kumpulan dua Emang gak suka beramanya Jadi kalo ngobrol berdua Gini enak nih Gampang ngobrol rame gitu Ada kayak Baria gitu? Iya Ada Anxiety Apa ya namanya Ada introvertnya Oh Tapi biasanya lu Introvert, extrovert, ambivert Gak tau gue Gue jujur gak Gue bisa berubah-ubah Tergantung keadaannya Iya Jadi kalo misalnya di video Gue bisa extrovert banget Tapi aslinya gue introvert Tapi kalo di jalan Gue bisa extrovert Jadi kayak Gus Ali sama Ali gue beda Gus Ali tuh RG banget Jadi lu punya dua kepribadian Kalo di jalan Iya Kalo di Gus Ali nya Aneh Tapi Tapi Kalo Ya waktu itu Kumpul di Motobras yang rame Ada si Ada si Padi Muhammad Ya Eh Tintong 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 Ada si Radel Ada si Gak kan gue diem aja Coba di jalan Gak bisa diem gue Ngomong-ngomong terus Gue bener Kalo di jalan gue diem aja Mending latih Emang semua orang sih beda-beda Di jalan, orang nih kalo di jalan sama aslinya beda-beda Makanya kadang-kadang kita lihat orang di jalan ngamuk nih Kerewatan ngamuknya Kerewatan ngamuknya Kalo cuma di Radel Digigit dengan polisinya Tapi aslinya jalan-jalan beda Bisa jadi Bisa jadi Yang kemarin virality Iya Kan Aneh kalo di jalan nih Orang-orang Karena nekat Gitu sih Orang bisa punya Kedua kepribadian beda Pada saat Real life-nya Biasa aja Sama pas lagi memotor Iya Ada yang tiba-tiba Nyeli-nyeli Gede banget kalo di motor ya Aslinya Kicipan gitu Kicipan Jadi kayak marah Oh marah Tentunya ujung-ujungnya minta maaf Iya Tanyak banget Dulu tuh ada tuh kasus Dimana Tentara Tentara udah nyanyi Tentara disertok sama mobil Tentara turun Berbat nih Tentara yang santai banget Mau digampar Tentara santai aja Ujung-ujungnya Orang yang ngamuk-ngamuk itu Minta maaf Sama tentara yang Buat ketemu Buat video cukup Jadi Banyak orang yang di jalan itu Tentara gak berpikir panjang Tapi Ada juga Yang gak bisa menurut dirinya Karena Kepribadian beda Bisa karena capek kali ya Pada saatnya Kita berkendara Base speed Sering capek kan Mobil motor Mau jalan kaki pun juga Bisa capek Pada saat capek itu Kali mungkin Kepribadian orang baru muncul yang Wadahnya Lebih ke ego sih Ya Baik lagi kita ngomongin komunitas tadi Jauh Jauh Jadi Basically Karena lu merasa diri lu Kurang Bisa Nyambung cepat sama orang ya Kurang nyambung sih Ngobrol ya Gak bisa open langsung ya Gak enakan Gak enakan Lebih ke gak enakan sih Tapi Komunitasnya sama Gak enakan sih Gitu loh Tapi kalo kumpul Ya aku pengen Gak enakan Gak enakan Gak enakan Ada rencana kan Ikut komunitas apa Atau Komunitas yang lagi Pengen ikut gitu Karena Orang-orang yang mungkin Nasikasi Atau Motorannya Belum ada Gak enakan Gak enakan Berarti lu Berarti lu lebih suka solo ride Bukan solo ride Tapi Riding sama temen-temen dekat Pikir tadi ya Abisnya kalo riding Ya kayak lu sendiri kan Turing Gitu-gitu Lu harus tau Temen riding lu Ridingnya gimana kan Harus saling Apalagi riding jauh ya Harus ada chemistry Enak tapi loh Lu tiba-tiba Dicimpulkan awal-awal baru Jadi nanti bakal ada Apa ya Bakal muncul sendiri aja tuh Flow-nya Chemistry-nya Kecocokan riding-nya Ternyata bakal Terkelompok-kelompok sendiri Sesuai sama Kayak masing-masing Pas lagi riding Habisnya kok pernah gitu Sekitar sebuah yang lalu Waktu itu riding sama Motoblogger juga Sama bedul waktu itu Tapi bedul waktu itu Kayak instastory gitu Biar subscriber pada ikut Ya Ambil banget kan jadinya Subscriber Subscriber itu Subscriber bedul Mau buat gue Atau siapapun juga Kita gak tau kan Riding-nya Ya Menggiat kamera Ini bertingkah orang Ya Jadi Kadang yang mau riding santai Malah jadinya enak Ya Gitu loh Agak bahaya sih ya Iya Makanya si Bedul sendiri juga Sekarang riding juga sama temen-temen Emang gue sih juga setuju gitu Saya riding sama temen-temen aja Ya Sudah Proposinya udah jahat Ya Ya kalo misalnya riding mau rame gitu Abisnya beda ya Kalo sama Temen-temen Sama komunitas Sama subscriber Beda Abisnya kalo sama komunitas Bisa ada penaturan riding Sama temen-temen riding santai Sama subscriber tuh Harus ada yang ngatur Abisnya kalo entah bakal chaos Ugang, utup jalan Minta digampar Ehehe Terimu sih Hahaha Paling enak memang riding sih Sama temen yang deket banget sih Iya Tapi kadang-kadang temen gue Susah hijau riding Gak semua juga Suka touring Iya Kalo touring kan harus set tanggalnya Yang panjang sedikit Terus izinnya Izin Pacar Ke istri Ke orang tua Itu juga kan Masih proposal ke orang tua Iya Pancar Terus gue lagi izin Kalo bisa dia kerja Kalo dia usahakan Dia harus menghiling dulu Kapan diusahakan Terus schedule Kalo udah Terus sekarang berapa? Umat Masih 20 kan? Iya Masih 20 kan? Kek Sekarang gue tuh banget ya Aduh gue udah buat gue jenggot nih Padahal Jangan beda berapa tahun Gue udah 28 29 kan? 29 29 Jadi ya mungkin Temen-temen gue udah Baikin nikah kali ya Jadi Lo kan main dulu udah Lo mainnya sama orang gede Gue mau Itu awal dulu Hahaha Kalo gue kan masih mainnya Sama yang Yang Gitu lah Aduh Ya gitu jadi Ya udah Ini terlalu ambel Terlalu ambel Gitu Oke Sementara lo belum ada Kinekomunitas ya Betul Oke Oke Gue mau Minta lo ngebahas sedikit Apa tuh? Ini soal Kan lo sering Nge-moto vlog Nge-vlogging Dari motor Dari Vlogging sendiri Kayak gini Hal-hal yang udah wajib Pasti dibawa Tapi gak harus Semuanya Yang penting Yang wajibnya Di video? Ya ketika lo mau Vlogging Biasanya apa aja sih? Motovlog lah Jangan general Gak geset Gak geset Pertanya sama tangan Jake Gak geset Kalau misalnya riding sampai gini Kadang Pakai sarung Pakai sarung Di luar Naik motor Naik motor Tapi bawa nya pece Mati kali bawa GRS Sekali nyampe gini gak? Oh gak Banyak belakang Nah itu kayak gitu Tapi kalau misalnya riding Luar dan gompla yaitu sepatu, sarang tanah, jaket, helm ini lah ya, helm helm TV, bel, HGV nanti kalian jangan lupa, jangan tonton di channel ini eh segala apa lagi? itu aja sih, kalau perlengkapan di tas, paling SNK, dompet, ktp, sim, baterai baterai gue bawa buat GoPro sekarang pake GoPro? GoPro Hero 4 gue gak pake pake mikrofon juga atau langsung? pake mik eksternal itu bawa baterai 4 memori 1 64GB cukup tuh? enggak gak, kalau 64GB kayak waktu gue ke Rider Squad, waktu itu pas kulang habis memori itu banyak banget tuh footage nya itu lu berarti dari rumah sampe nyampe, sampe pulang lagi tuh lu full record? iya sampe, mana-mana full record nah bisa kadang, momen-momen aja tuh pas gak nge-record munculnya jadi, nah nge-record depan aja tetep pas jalan, ketemu subscriber, rombongan, anak-anak, speed bear itu berdua sih, gue sepeda empat anak gitu bojengannya ke diri, ngajak ngobrol, itu gak kerekam semua aku tuh momen bagus banget pernah lagi, ini bukan buat konten ya ya gue cuma cerita aja, gue gak pake kamera jalan, baru sampe pertigaan tiba-tiba ada facepac online udah jatuh facepac nya geser gitu udah mau nabrak gue facepac nya udah zrrrrr pancil padahal bisa juga kerekam dia buat asuransinya dia abisnya dia bukan main hp tiba-tiba kena batu dia peng jadi kan, waduh bukan buat konten ya, itu abisnya video-video kecelakaan itu gue gak mau masukin sekarang yang pertama juga kesian semuanya yang kedua juga videonya mending kasih ke dia yang ketiga juga youtube gue gak mau konten-konten kayak gitu gue gak mau kasih ke situ nah itu video-video kayak gitu tuh gak bisa dapet duit bagus deh di report atau di apa sih? atau mereka ada tim reviewernya ada, jadi kayak otomatis ke review kalo lu ngasih judul yang crash ngasih judul yang text-text yang crash gitu itu masuk gue gak tau ya katanya kalo willy-willy gitu sama spinning itu kan gak tau tapi gue gak tau sih gue abisnya video gue beberapa yang spinning gitu ada video gue yang spinning gitu tapi kayak misalnya yang main itu kena sama toblober lain padahal video mereka gak spinning cuma review tapi udah jelas sistemnya sistemnya juga mesti berantakan tapi bisa di counter-attack gitu kan? bisa, jadi kalo misalnya kita udah kena dolar kuning kita bisa minta di request review request fee ya request review itu ya 60-60 tapi kadang kalo subscribernya udah gede bisa ke pinipai misalnya nah ini 2-3 menit ah ya source mereka gede iya tapi lu udah berapa lama sih pake GoPro Hero 4? GoPro Hero 4 setahun setahun dan itu cukup banget ya cukup banget ya gue Hero 4 udah cukup sih walaupun kalo lu ngeliat video gue sama ngeliat mutublogeran pake Hero 8 ya sih Arat ya Arat kalo ngeliat pake Hero 8 ya itu udah beda banget sih keliatan tapi kalo Hero 4 ke Hero 5 ya lebih smooth yang 5 tapi Hero 4 itu udah cukup banget ya buat everyday use udah udah cukup banget jadi buat kalian yang misalnya budget gitu udah ambil Hero 4 gue pengen upgrade ke depannya tapi ini masih cukup menurut gue masih cukup banget abisnya kalo udah kayak yang tinggi-tinggi itu ya males belajar lagi gak tau kenapa males aja abisnya yang sekarang udah bagus juga kecuali kalo misalnya orang-orang kayak waktu gue pake Xiaomi gue gambarnya bagusin dong wah iya gue upgrade dari tadi tapi selama ini gue gak pernah ada tua gue bacain komen-komen yang bilang bang ini video ini kurang bagus oh ini berarti harus upgrade ya oke depannya pasti harus upgrade tapi sekarang masih belum berlalu kayaknya kok masi masi sama-sama cukup karena kalo Hero 4 kalo gak salah mau pake Hero 4 ini juga masih jauh lebih gampang iya yang sekarang tuh kayak aksesoris-aksesorisnya tuh ribet mahal juga iya 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 kayak lu kayak pake Hero 8 atau Hero ini ini pake ini juga harus pake yang adaptor ya kan segini kalo gak salah ya iya Oh sekarang tuh ada chopper tadi chopper chopper why? kak pengen punya chopper chopper custom atau chopper custom kira-kira tuh lu yang lu pengen gue gak mau yang gede-gede sih abisnya gak bakal kepake juga 200-200 gitu ya iya gue kepengennya malah itu ke Patagonial gak gak? ke Patagonial gak ke Patagonial uh dijadiin gitu keren banget tuh kalo gue dah lo mau hahaha kalo gue dah lo mau hahaha hahaha ntar Benelli tolong bisa? banyak ya ntar langsung wewe udah Benelli boleh atau multi brand? boleh boleh oh abis itu solo touring atau grup touring tadi grup touring kenapa? abis itu kalo solo touring berhentinya agak bingung gue tuh kepengen masang boxe belakang di KGS biar bisa solo touring tapi kalo penang-penang tadi jalan mending ada temen gitu loh tetep bawa barang sendiri kan? iya tapi kalo misalnya sebenernya gini kalo lo kenapa-kenapa di jalan harus ada yang ada temennya gitu loh call a subscriber call a subscriber hahaha jadi gue 50-50 bener hahaha iya 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 lebih ke safety lain pribadi oke oke tapi tapi tanpa tanpa foto tersebut lo pengennya apa? solo atau lebih nyaman mana? solo ke solo juga ke solo juga hahaha iya 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 kalo ke solo gue berani sedih dari sini nah berani gue lihat mana bisa? pantura atau pantura kalo gue GES pantura aja kalo gue ke Ira gak mau di beli dari sini ke solo sih lo touring kayaknya apa? pake ke Ira dari sini ke solo sih lo touring kayaknya iya iya hahaha gs abis itu forest or mountain? mountain mountain tadi kan kenapa kira-kira? gue bingung tadi sebenernya forest atau mountain mountain itu gunungan atau forest hutan gitu tapi gue bayanginnya forest itu tradas sama lahan mountain apa? mountain ya pokoknya pertanyaan itu aja yang terserah lo mountain mountain kenapa? enak jalanannya hingga pemandangannya kalo forest seserah maka dapet kan kirinya kaya bijir-bijir semua gitu tapi kalo malem gak ada jin ya jam malem siang 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 gata tuh mountain mountain jalan si.. naik dulu gitu lembangan-lembangan kiri lembangan dan bucah dong besok bucah aduh corona nah udah oke akrab ofik dari Yashimara tadi akrab ofik why lebih seneng suaranya lebih seneng looknya saya lebih senang suaranya, operasinya sama sih, tergantung motornya juga kalau sama-sama sleep on kayaknya gak lebih jauh iya, kalau sama-sama sleep on, tapi gue waktu itu keating Yoshi Murat, hidup, waktu gue nyari bedup, lebih bagusnya di akra suaranya? iya suaranya tapi tiap motor beda-beda ya? tapi ini pertanyaan random aja ini pendapat pribadi, kalau anda tidak suka silahkan anda pergi sana baper tadi sama Brembo dan Nissin iya, Brembo kenapa? Brembo mungkin gara-gara makan sugesi orang-orang semua bilang mergus ya sebenarnya Nissin juga bagus Tuno juga Brembo gue GS gue bayi Brembo bayi Brembo namanya kalau Keira, pakai apaan tuh Keira? Keira Nissin kayaknya? Nissin Jepang tuh bahasnya Nissin kalau gak Nissin sama Tok Icho, Nissin bukan KTC ya kalau Trium? Trium ada yang Nissin, ada yang Brembo Nissin banyak Nissin tuh lebih buat pabrikan pabrikan yang bukan buat performance semangat lah 750 error, Nissin setau gue yang di sini setau gue jadi apa Brembo? Brembo 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 dan Nulan or Arai? Arai jauh lebih nyaman Arai Aray Nggak, gue kalau Nolan tuh nggak kuat beratnya Oh Nggak kuat, gue waktu itu pakai N64 Yang itu tuh yang bisa di lepas Ini siapa ya waktu itu Ini temen gue, gue coba Ada lagi trend banget Tapi kalau Aray, oh nyaman Kita kemarin nge-review Aray temen kita Itu enak gitu Baru keluar rumah ada cewek-cewek Aray-Aray Pada ngerti? Baikan Masuknya Araynya nyaman sih Tapi sebenernya kalau dari Bogot, Aray itu berat loh Iya, tapi balance sekali ya Itu yang mau gue bahasin gitu Jadi, gue cobain beberapa trend juga Gue cocok di Aray juga sejujurnya Kalau lo pegang agak berat Tapi pas lo pakai, lo turun 2 hari, 3 hari, 4 hari Kalau seminggu gue belum pernah 4 hari, 5 hari itu masih enak Gak betul, dulu gue pakai AGV Memang karena AGV nya AGV K3 dulu kan Tadi kan memang bukan betulin kan Itu jauh sama Aray Untuk yang tipe itu ya Yang tipe itu ya Kalau yang AGV Kok ini gue belum pernah sejujurnya AX8? AX8 enak 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 Enteng Enteng banget Gue pakai kamera di kiri aja Oh ini karbon soalnya Karbon 1,1 1,1 1,1 1,1 Kayak berapa HP? 2 2 HP 2 HP Icah 2 HP 2 HP 3 HP Yang mungkin unfaedah Atau Gue cuma Membantu kalian punya bahan Tontonan Di masa-masa ini Gue thank you banget sekali lagi Udah udah nyepetin Thank you juga udah nonton video ini Jangan lupa Kayak semua orang yang bilang main di Youtube Subscribe, Like, Share Subscribe Subscribe lagi gitu Ya di MotorBest TV ini Dan Gus Ali jangan lupa Sini Ya sekitar sini Yaudah paling thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini udah selesai Tadi barusan Bikin konten bareng sama Gus Ali Serta yang secepatnya Kalian bisa enjoy videonya juga Bahasnya ya Penting gak penting Enfaedah Baru berfaedah Gue gak tau Udah tergantung Kalian Nangkapnya gimana Jadi thank you For staying with us Gue mau pulang lagi Thank you Stay safe everyone